Upacara melasti yang dilakukan ratusan umat Hindu di Jawa Timur ini berlangsung di pertirtaan Julo Tundo, Kecamatan Trawas, Kebupaten Mojokerto. Sebelum melakukan melasti, umat Hindu yang berasal dari sebelas pura di Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto itu mengarak berbagai sesaji seperti jempanah dan gebokan. Sejumlah sesaji yang dibawa diletakkan di pelataran pertirtaan Julo Tundo. Prosesi upacara melasti tahun ini dilakukan dengan cara berbeda karena sejumlah tokoh ada dilibatkan. Kegiatan melasti ini juga menonjolkan berbagai kebudayaan Jawa dan kearifan lokal. Meski sempat digunuh hujan, prosesi melasti dipertirtaan Julo Tundo ini berlangsung mat. Seluruh umat Hindu dan sembilan senjata nawasongo dibersihkan sebagai simbol penyucian diri untuk kemakmuran rakyat Indonesia dan pelestarian alam. Upacara melasti tahun ini sengaja digelar di pertirtaan Julo Tundo karena bangunan situs ini merupakan peninggalan Prabu Erlangga yang merupakan putra dari kerajaan Udayana. Umat Hindu menganggap pertirtaan Julo Tundo merupakan peninggalan asli dari masyarakat Hindu Bali. Melasti itu merupakan sebuah kegiatan merangkaan awal nyepi dalam rangkaan untuk menunjukkan serana dan praserana upacara yang ada di tempat ibadah atau burung masing-masing. Karena itu kegiatan melasti terhadap ini sebagai salah satu rangkaian kegiatan nyepi yang tahun ini, nyepi tahun baru Saka 1940-2018. Upacara melasti dilakukan sepekan sebelum pelaksanaan nyepi yang jatuh tinggal 17 Maret mendatang. Melasti dilakukan untuk pembersihan diri sembilan senjata nawasono atau peralatan ibadah pada perayaan nyepi nanti. Usai melakukan upacara melasti, sejumlah umat Hindu dan masyarakat sekitar saling berbut air dengan membawa jerigen dan botol yang berasal dari sumber mata air pertirtaan Julo Tundo.